Hai, ikut kami laboratorium tur FKU Hamka yuk! Pertama, kita akan ke laboratorium penelitian nih. Lab ini digunakan untuk penelitian dosen dan mahasiswa, khususnya untuk kultur sel dan jaringan. Elisa Reader ini berfungsi untuk mempaca sampel menggunakan metode Elisa. Lab ini juga punya freezer minus 80 derajat yang digunakan untuk menyimpan sampel dan atau reagan yang diharuskan di suhu tertentu. Selain itu, FKU Hamka juga punya mikroskop yang berfungsi untuk melihat objek secara mikroskopik dengan teknologi fluorescence. Selanjutnya, kita ke laboratorium preparasi yuk! Lab ini digunakan untuk kultur bakteri dan mixing PCR, serta persiapan untuk praktikum mahasiswa. Lemari asam ini digunakan untuk praktikum dengan bahan asam kuat atau bahan kimia yang menguap. Lalu, ada milikyu yang berfungsi untuk menyaring air keran menjadi aquades atau aquabides. FKU Hamka juga punya inkubator bakteri dan jamur yang digunakan untuk menginkubasi sampel yang sudah ditanam. Yang ketiga adalah laboratorium biokimia. Di sini, kita menganalisis darah dan sampel lain dari tubuh manusia. Ada alas centrifuge yang berfungsi untuk memisahkan pelet dari sampel cair. Juga, ada spektrofotometer untuk mengukur kadar zat sampel dengan panjang lombang tertentu. Kita juga punya laboratorium TKV untuk jurusan teknik kardiofaskuler lho. Di sini, ada elektrokardiografi, alat pemeriksaan untuk menilai fungsi kelistrikan jantung. Sedangkan, treadmill test dipakai sebagai uji lati jantung beban untuk menilai adanya penyakit jantung koroner. Ehoekardiografi ini digunakan untuk pemeriksaan USG jantung secara 2D dan 3D. Faskular sonografi ini adalah alat USG untuk menilai penyempitan pada pembuluh darah. Lengkap banget kan fasilitas FKU Hamka? Yuk, datar sekarang untuk jadi mahasiswa FKU Hamka!